Jika saya sebagai masyarakat, dan tentunya saya memang masyarakat biasa, jika tidak ada suara, kita tuh kami kecewa yang di pelosok negeri situ, karena kita sudah menangis sejak lama, tetapi kenyataannya pada saat persidangan negeri kita tidak bisa mendengar, walaupun kita bisa melihat. Jadi konsep persidangan terbukaan untuk ini sendiri seharusnya dijalankan. Walaupun pengadilan bilang, siapapun yang datang ke pengadilan negeri boleh datang, dan disitu juga disiapkan monitor yang bisa dimiliki secara langsung. Tetapi esensinya bukan hanya itu, esensi keterbukaan di dalam pengadilan yang terbuka, untuk teman-teman, masyarakat di seluruh penjuru Indonesia itu bisa mendengar suara. Tetapi bagikannya pihak kuasa hukum dari Brigadil U2, dan juga keluarga, tidak terlalu merasa keberatan, karena kami sendiri tim kuasa hukum boleh masuk ke dalam. Jika pertanyaannya kenapa, menurut hemat saya ketika tidak disiarkan di media terkait audio, itu merupakan kewendangan hakim atau kewendangan ketua majelis hakim. Dengan alasan atau pertimbangan-pertimbangan untuk melindungi atau menjaga saksi agar tidak terpengaruh oleh saksi-saksi orang. Saya rasa begitu. Sekali lagi, bukan permintaan dari kuasa hukum dari Brigadil U2 ya? Itu memang kewendangan majelis hakim? Betul, itu kewendangan majelis hakim, dan tentu itu bukan permintaan kami. Terus, sebenarnya dari kami ingin sekali masyarakat bisa mendengar dan mendengar secara langsung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.